Halo, kali ini saya akan membuat lampu tidur ya Dengan barang-barang yang bekas Barang bekas ya Barang bekas kita menempatkan menjadi barang yang bernilai lah Gimana caranya untuk membuat lampu tidur yang sederhana? Yuk, disimak video saya Oke Apa saja barang-barang itu yang diperlukan untuk membuat dari lampu tidur Yang akan kita buat Saya menggunakan Seperti ini yang bekas ya Ini yang sudah bekas Dan dalamnya sudah saya pasang lampu LED Tentunya yang berwarna ya Ada tiga warna saya pakai disini Warna biru, merah, sama hijau Oke Bisa dilihat Memasangannya sederhana aja Ini kurang lebih ketebalan Triplex yang dipakai Kurang lebih 12 mm ya Dan perlu juga obeng Untuk membaut Membaut Pastinya untuk membaut ini ya Ini adalah travel yang saya pakai 12 volt yang 5 ampere Ini bisa dibeli di tuku-tuku elektronik terdekat Kalau tanpa ini lampu tidak akan mayalah Dan saya juga memakai RGB RGB model seperti ini 12 volt Dia 12 volt ya Ini sudah bekas juga Ini akan saya manfaatkan Untuk membuat lampu tidur Seperti lampu merah ya Berkelap-kelip Bergiliran Oke Dan saya pakai Solder Solder tentunya untuk menyolder kabel ya Pasti sudah itu Dan ini Jadi nanti tujuannya untuk Membaut ini ya Ini akan saya rekatkan di dinding Tembok Jadi berirama seperti tangga Oke Oke Mari disimak pengerjaannya Oke Sebelumnya saya akan membuka dulu yang ini Sebelum kita mengetahui Dimana plus daminnya Oke Saya buka dulu ya Nah Ini saya sudah bongkar Dan disini Ada 3 kabel Ini Plusnya masuk kesini Oke Plusnya masuk kesini Dan Yang berwarna hitam Kepala biru ini Minnya Jadi lampu akan menyalah Bergiliran Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Oke Sebelum kita pasang Kita rangkai dulu Lampu Di dalam kotak ini Supaya Menyalahnya Mau berderetan Atau Bergantian ya Seperti lampu merah Kurang lebih Oke Saya akan rangkai dulu Oke Disini sudah Terlubang ya Saling Lubang Ini tujuannya untuk Memasukkan Kabung Kita rangkai Kita rangkai Nah Ini yang tidak ada lubang Sampingnya Itu menandakan Bahwa ini yang Terdapat Lalu Masuk Ke warna Hijau ya Masuk Habis Merah Hijau Masuk Terlubang Maaf Saya sedikit Flu Seperti ini Masukkan Setelah Satu Tumpuk Saja Ya Ikat Empat Nah Ini ada dua kabel Ya Jadi ada empat Sebelumnya Ya lupa ya Kabelnya Kita ikat Supaya nanti kita Waktu memasang Tidak bingung ya Kita ikat Per kabel Jadi kita tahu Kabel yang mana saja Itu Belum terikat Kita cari lagi Oke Ini Kita ikat lagi Supaya Mudah mengingatkan Kabel yang berwarna Sama Kalau kalian mempunyai Kabel yang warna beda Itu lebih gampang Untuk memasang Atau mengingat Kabel yang Mana harus dipasang Lampu Minat Yang terakhir Ke biru Ini lampu biru Bagaimana saya mengetahui Lampu ini Warna biru Dari kabel Ya Kabelnya Berwarna biru Itu menandakan Bahwa kabel Lampu Lampu Jadi ini Berwarna biru Oke Sekarang kita Pasangkan lagi Masukkan ke Utang ini Kita Masukkan Sama seperti Sama seperti tadi Dan Untuk Warna biru Oke Lagi Satu Lebih 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 Tujuh Kabel Cukuplah Oke Sudah Seperti Ini Kita Kalo Masangnya Biar Kelihatan Nanti Ya Nah Oke Ini Sudah Ada Kabel Tidak Nah Yang Ini Buntur Ikat Kita Ikat Oke Saya Disini Menggunakan Ini Ini Saya Kurang Tahu Namanya Saya Beli Ditukung Elektronik Keberalatan Elektronik Ya Ini Selalu Seperti Isolasi Yang Dibakar Karena Saya Baru Komula Untuk Masalah Elektronik Jadi Tidak Tahu Semua Nama Barang Yang Ada Di Elektronik Ya Ketujuannya Saya Kapikan Seperti Ini Supaya Dia Lebih Rapi Mencobanya Kita Harus Nyalakan Ini Dulu Trafo Supaya Kita Tahu Sambungannya Benar Oke Oke Sudah Meladakan Hijau Berarti Trafo Menyalah Sangat Harus Berhati-hati Untuk Menyalahkan Ini Ya Kalau Disini Itu Stromnya Tidak Tidak Terbungkus Oke Lampu Yang Warna Nyalah Kita Lihat Kalau Tidak Menyalah Berarti Bobanya Terbalik Kita Balikan Nah Ada Yang Nyalah Oke Ini Warna Merah Kita Kasih Warna Merah Merah Coba Kita Tambang Dulu Karena Kita Tau Minya Yang Mana Plastik Engat Kita Sambil Luka Yang Pertama Dulu K selamat menikmati 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 secara Oh ya eh kita di sini di bagian ini kita bisa menyetel nyalahnya seperti apa tergantung keinginan kita kita bisa atur di sini model kita pilih bisa kita lihat nah itu kedepnya satu punya hijau ini hanya biru dan ini merah dan selanjutnya kita bisa minta dia berdua tuh nah seperti ini juga bisa saya maunya seperti ini model ini ya bergiliran untuk kecepatan kita bisa ambil di speed tengah-tengah ini kita bisa atur Oke Oke nyala sudah seperti yang kita harapkan yang saya harapkan ya Oke saatnya kita membukus kabel pakai ini ini ya ini ya Hai Terima kasih telah menonton Oke ini sudah selesai Kita membungkus kabel yang terlepas tadi Saatnya kita mencoba kembali Kita masih hidup Tara Oke Setelah seperti ini Waktunya kita akan memasangnya di tembok Di tembok kamar Pastinya anak ini lampu tidur Oke Kita rangkai di kamar Saya disini menempelnya Menggunakan dinabor Dinabor yang pendek Oke Mari kita pasang Oh iya Untuk tempat ini Tidak harus seperti ini Kalian bisa memakai botol bekas Maupun Pipa bekas juga bisa Dipotong sedemikian rupa Yang kalian mau Intinya penerangannya Sudah kalian tahu Cara pemasangannya Dan apa saja Yang diperlukan Ini Trafo ini Kurang lebih harganya Sekitar 60 ribuan Kalau di tempat saya ya Dan Kalau RGB ini Saya beli dengan harga 25 ribuan Untuk lampunya sendiri Ini harganya 6 ribuan Per lampu Ini Dinabor yang saya pakai Sudah saya Tanjapkan ke tembok Saya pakai dinabor Ukuran Sedang ya Yang bisa Masuk ke Kotak lampu Yang tadi saya buat Dan inilah Hasil dari Pengerjaan Lampu tidur Yang kita garap tadi Oke terima kasih Sudah menonton Channel youtube kami Kreatif dan seni channel Semoga bermanfaat Jangan lupa like share Dan subscribe nya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa